Sorotan lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pengangkut ikan asal Filipina di Laut Sulawesi. Saat diperiksa, 2 ton ikan tuna senilai ratusan juta rupiah berhasil disita petugas dari lambung kapal. Kapal pengangkut ikan asal Filipina ditangkap petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Sulawesi, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kapal membawa 4 ABK warga negara Filipina disertai dokumen perizinan palsu yang diduga sengaja dibuat untuk meloloskan kapal dari pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, kapal Filipina ini telah melakukan pengangkutan ikan ilegal dari Indonesia ke Filipina sejak tahun 2022 dengan kerugian negara mencapai total 1,4 miliar rupiah. Kempat ABK dibawa dan ditahan di kantor PSDKP Tahunang untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih, satu pemilik ekor yang tidak makan atau 4.5 kilo, keberian jangka-jangka berikan dengan 7 lara rata-rata 70 ribu, 3 jam 6, 4 per kilo, maka akan jangka-jangka berdapat, bulan-bulan ini, saya kasih kami, memanfaatku 70 jangka.